Ya, ini kembali bersama kami dalam special report 4 tahun Jokowi-JK. Pemangkasan birokrasi dan juga aturan perizinan ini serta berbagai terobosan dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK sejak dilantik 4 tahun silam. Ya, ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Percepatan kemudahan investasi dan berusaha menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemangkasan aturan serta birokrasi dilakukan besar-besaran. Ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh investor dan juga pelaku usaha. Saya sudah berkali-kali mengingatkan soal regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha baik di tingkat kementerian, di tingkat provinsi, di tingkat kebuatan, di tingkat kota dan saya minta sekali lagi untuk dipangkas banyak-banyaknya dan disederhanakan. Di tahun 2015, berbagai terobosan program diluncurkan. Di antaranya dengan penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Oktober 2015. Layanan ini mendukung program izin investasi tiga jam yang telah diluncurkan sebelumnya. Tak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan paket-paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ke-16 yang diluncurkan pada 31 Agustus 2017 terutama memuat langkah-langkah untuk semakin mempercepat kemudahan investasi dan berusaha. Ini kemudian melahirkan terobosan baru berupa sistem online single submission. Resmi diluncurkan pada 9 Juli 2018, sistem OSS ini memberikan layanan perizinan berusaha terintegrasi berlaku di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah reformasi, ini adalah sebuah reform, sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat seluruh perizinan dari pusat sampai ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan. Dan dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. Layanan perizinan melalui sistem online single submission memungkinkan masyarakat untuk mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Langkah-langkah mengaksesnya juga tersedia dan dijelaskan dalam website. Sistem ini memungkinkan proses perizinan selesai dalam waktu kurang dari satu jam. Terobosan-terobosan dalam mempermudah investasi dan usaha terefleksi pula pada peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business. Posisi Indonesia naik pesat dari 129 pada tahun 2013 menjadi peringkat 72 di tahun 2018. Tak hanya itu, ranking daya saing global juga membaik. Indonesia yang bertengger di posisi 50 pada tahun 2012-2013 berhasil naik ke posisi 36 pada tahun 2017-2018. Kepercayaan investor juga terlihat dari tren kenaikan realisasi penanaman modal. Realisasi investasi naik drastis dari Rp313,2 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp692,8 triliun pada 2017. Tim Liputan, Berita Satu.